Intro Hai 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 sahabat finansialku Kalian sering kegoda gak sih Setiap ada notifikasi Dari aplikasi online shop Yang kalian punya Atau kalian adalah tipe yang gelap mata Ketika banyak promo bertebaran Di online shop Yang sering jadi masalah adalah Duitnya sebenarnya ngepas Lalu dihabisin untuk belanja keperluan Yang gak terlalu dibutuhin Coba komen di bawah siapa aja Yang sering ngelakuin hal ini Padahal kamu tau kan itu bahaya Harus segera dihentikan Eits sebelum aku masuk ke pembahasan Kamu tau gak sih jaman sekarang ini Sangat direkomendasiin banget Kalau nabung itu di investasi reksadana Karena selain aman Juga ngikutin naiknya inflasi juga Bagi yang masih bingung Langsung download aja ebook panduan Memulai investasi reksadana Download aja linknya ada di bawah Gratis loh guys Langsung aja aku bahas Ini dia cara bebas dari godaan belanja online Yang bikin kamu bangkrut Cara yang pertama Yang bisa kalian lakuin adalah Dengan membuat daftar belanja Seringkali kalian membeli pakaian secara sembarangan Tanpa banyak pertimbangan Dengan membuat daftar Kalian akan tau nih Apa aja sih pakaian yang kalian punya Dan pakaian mana yang harus kalian beli Kalau udah gitu Kalian akan benar-benar membeli pakaian ketika membutuhkannya Bukan karena menginginkannya Belanja pun akan menjadi jauh lebih efektif Untuk yang kedua Ambil jarak dengan aplikasi online shop Godaan terbesar sering datang ketika tiba-tiba aplikasi online shop memberi notifikasi Bisa berupa notifikasi promo hingga penawaran yang lainnya Nah Notifikasi seperti ini nih Yang seringkali merangsang nafsu kita Untuk berbelanja Untuk menghindarinya Mulai deh dengan matiin notifikasinya Atau kalau perlu Uninstall aplikasi tersebut Dan pasang kembali ketika memang Tengah membutuhkan pakaian untuk dibeli Yang ketiga Tentukan prioritas dan belajar menunda Ini adalah prinsip yang penting Yang bisa ngerem nafsu kita Agar gak kalap dalam belanja online Prinsip ini juga berguna Untuk menjadikan kita sebagai sosok yang lebih hemat Yang keempat Kalian bisa melakukan budgeting Hal ini juga penting dilakukan Dalam membatasi keinginan kita untuk berbelanja Jika kalian memang merasa Gak bisa ngelepas kebiasaan berbelanja Maka kalian harus menyiapkan dananya Kamu tau gak sih Di aplikasi finansialku Kamu juga bisa membuat anggaran dengan praktis Dalam menyiapkan dana Sisihkan sebagian penghasilanmu Untuk dana berbelanja Ketika membelanjakan dana tersebut Jangan sampai kalian melebihi Anggaran yang telah kalian siapkan Selain itu Ada baiknya sisihkan penghasilan tersebut Ditabung dalam beberapa periode Baru kemudian dibelanjakan Jangan lupa untuk download aplikasinya Dan pakai kode subscribe 10 Biar kamu dapat potongan 10 ribu Lumayan kan guys Cara terakhir adalah Menggunakan dana tersebut Untuk kepentingan yang bersifat Lebih penting dan produktif Misalnya dengan menyalurkan Untuk kepentingan kursus menjahit Uang yang selama ini digunakan Untuk pakaian Akan berubah menjadi sebuah keahlian Bahkan siapa tau Dengan mengikuti kursus tersebut Justru bisa membuat pakaian sendiri Atau setengahnya bisa Untuk melakukan perbaikan sederhana Tentu uang tersebut menjadi lebih bermakna Ketimbang dibelanjakan Begitu aja Nah itu tadi Kelima top 5 Cara dalam menghindari Godaan belanja online Tapi ingat Sebutin dong Alasan apa aja sih Yang dihadapi Sahabat finansialku Yang bikin suka kebebasan Atau suka tergoda Dalam belanja online Komen lagi aja ya di bawah Aku yakin tips ini akan benar-benar berguna Jika kalian memang sudah punya niat untuk menghemat dana Bila main set tersebut belum tertanam Maka menghindari godaan berbelanja justru terasa berat Dan bisa membuat stress loh Jadi segera mulai Rem kebiasaan berbelanjamu Terima kasih Finansialku